Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan menceritakan sinetron cinta setelah cinta Episode nanti malam 1 Oktober 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua Oke guys di adegan kali ini mungkin sangat menegangkan dan sangat darting untuk kita tonton Disitu terlihat Niko yang selalu berpikir bahwasannya dirinya telah selalu meminta maaf Dan telah terbuka kesalahan-kesalahan kepada setara namun setara tidak menggubrisnya Karena disisi lain setara telah sakit hati dan disitu Niko pun meminta maaf dan semua diceritakan Tentang permasalahan dirinya bersama ayu apapun sedetil apapun masalah dirinya telah terbuka Kepada istrinya itu setara Namun apa daya guys setara tetap kekeh akan menggugat cerai Karena rasa sakit hati dan rasa kecewa terhadap Niko suaminya setara Setara pun sekarang punya inisiatif tersendiri akan selalu menggugat cerai kepada pengadilan Karena setara tidak berpikir apapun dan resiko apapun disisi lain setara tidak memikirkan anaknya Nila Karena setelah dipikir Niko yang selalu mengkhianati cintanya kepada dirinya maka itu setara pun bisa marah Disitu setara melihat pecahan-pecahan kasa dan disitu terlihat foto pengantin bersama Niko Dan disitu setara setelah dipandang foto pengantin tersebut setara pun membantingkannya Karena sudah muak dan sudah jijim melihat foto tersebut Nah oke guys sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain cinta setelah cinta ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Disitu terlihat Nila yang masuk ke kamarnya Karena setelah melihat pertengkaran antara papahnya dan ibunya Nila pun merasa sedih sekali melihat mamahnya yang begitu sedih dan menangis dan menangis selalu menangis ya guys Nila pun terpuruk di dalam kamar Namun setelah itu tiba-tiba Setara pun langsung akan menuju ke kamarnya Nila Dan disitu Nila telah terdiam sendirian Setelah datang mamahnya dia pun tidak menonjolkan kesedihan dia malah tersenyum Dan disitu setara terus mendekati anaknya Dan Nila pun tersenyum melihat mamahnya sedang mendekati dirinya Dan disaat itu setara terus berkata kepada anaknya Nila bahwasannya Mamah minta maaf Nila Mamah harus berpisah bersama papah kamu Karena mamah tidak kuat lagi dan tidak tahan lagi menahan cobaan seperti ini Maka dari itu kamu jangan bersedih dan maafkan mamah Mengungkap setara berkata seperti itu kepada anaknya itu Nila Nila tidak menonjolkan kesedihan dia malah tersenyum Tersenyum dan melihat mamahnya menangis Bahkan Nila pun terus melihat dan memandang wajah mamahnya Di sisi lain Nila di hatinya sangat sedih sekali ya guys Namun setelah dipeluk oleh mamahnya Nila pun mengeluarkan air matanya Dan dia pun langsung menyusut air mata tersebut dengan tangannya sendiri Dan dia berkata kepada mamahnya Mama aku tidak apa-apa Aku tidak sedih Aku tidak bisa berkata apapun Mengungkap Nila kepada mamahnya Dan setelah itu Nila pun langsung berkata Untuk mengatakan kepada mamahnya Untuk pergi ke belakang Karena ada makanan yang disukain mamahnya Singkat cerita Nila pun berangkat Namun setelah pergi Dan di belakangnya mamahnya Nila pun memandang mamahnya yang sadang sedih sekali Tentang memikirkan papahnya itu nikotin Di sisi lain terlihat Niko Niko yang sekarang telah melakukan cara apapun Agar setara tidak menggugat cerai terhadap dirinya Niko pun tidak berhasil Dan di sisi lain Keputusan-keputusan setara Membuat Niko jadi bingung Nah oke guys Biar seru ya guys Ikuti adegan-adegan nanti malam Hanya di SETP 1 untuk kita semua Karena adegan ini sangat menegangkan Dan sangat-sangat sekali menyedihkan Melihat permasalahan setara bersama nikotin Disitu terlihat setara yang sedang menahan anaknya Karena anaknya akan pergi dan tidak ingin melihat Mama dan papahnya berantem dan berantem lagi ya guys Maka itu apakah setara akan terus mengikuti kata hatinya untuk mengadukan dan untuk menggugat cerai bersama Niko Apakah ada jalan keluarnya ya setara akan memaafkan Niko Yang sangat pengen sekali Niko untuk bersatu lagi Dan tidak ingin Niko untuk bercerai bersama setara Nah disisi lain disitu Niko pun sangat memikirkan dan membayangkan tentang permasalahan Ayu yang pernah masuk ke dalam rumahnya Dan kepergok oleh anaknya yaitu Nila Maka ada itu permasalahan tambah besar Selain itu Ayu malah masuk ke kamarnya dan dia pun memegang dan memeluk Niko dan kelihatan dengan mata kepala sendiri Maka ada itu setara pun jadi bingung maka dia pun memutuskan untuk tetap kekeh akan menggugat cerai untuk pisah bersama Abang Niko Nah oke guys Mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua Namun Mimin sebelum pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang jelas Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Karena Mimin rada balelol tas ngabudah maka ada itu Mimin pun minta maaf Nah sekarang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bernonton dan selamat menikmati sinetron cinta setelah cinta hanya di SCTP Nanti malam ikuti adegan-adegan selanjutnya kepada bunda dimanapun kalian berada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih